Streams of Living Water akan mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Program yang juga dapat diikuti setiap saat secara online melalui www.fajarpengharapan.net ini akan menolong Anda untuk semakin mengenal serta mengasihi Tuhan dan hidup Anda akan disegarkan. Selamat menikmati. Tanggal 22 Agustus Sukacita karena mengenal Tuhan adalah Sang Raja Masmur Pasal ke-97 Suatu hari seseorang datang menemui saya di kantor saya, yang bersangkutan menceritakan beban dan persoalan ekonomi yang dialami oleh keluarga orang tuanya. Sambil bercerita ia menangis dengan rasa putus asa yang sangat mendalam. Berbagai nasihat yang saya utarakan sepertinya tidak dapat ia cernah dengan baik, sehingga bukannya tangisnya meniredah malam semakin menjadi-jadi. Terus terang saya mulai kehabisan akal untuk menghadapi keluhan yang bersangkutan. Oleh karena itu, saya menggunakan cara pendekatan konseling yang berbeda. Kepada yang bersangkutan, saya berkata demikian, Ya, memang Tuhan itu lemah dan tidak berdaya, sehingga dia tidak mampu menolong kita saat kita sedang ditimpa persoalan. Mendengar apa yang saya katakan ini, orang tersebut merasa terkejut. Ia terdiam sejenak seakan-akan tidak percaya kepada kata-kata yang ia dengar dan yang keluar dari mulut saya. Saya pun menyambung perkataan saya dengan berkata, Kalau untuk persoalan yang kecil dan remeh, memang Tuhan mampu untuk menolong kita. Tetapi untuk persoalan-persoalan yang berat dan sukar, dia tidak sanggup untuk menyelesaikannya, karena kekuatannya sangat terbatas. Dalam rasa tidak percaya kepada perkataan saya, orang tadi menyanggahnya dengan berkata, Mana mungkin Pak, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. Pasti dia sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Sebesar apapun dan seperat apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita. Melihat bahwa dia mulai dapat mencerna perkataan saya, dan juga mulai dapat berpikir dengan lebih jernih, maka saya melanjutkan perkataan saya, dengan berujar seperti berikut. Ya, mungkin memang Tuhan sanggup menolong kita, namun dia terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain, sehingga tidak akan memberikan perhatian kepada kita. Sebab Tuhan adalah pribadi yang pilih kasih. Hanya orang-orang kaya saja yang ia perhatikan, sedangkan orang yang kekurangan dan tidak punya kedudukan tinggi, akan diabaikannya. Mendengar apa yang saya katakan, mata orang tadi terbelalak kebingungan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa saya akan berkata seperti itu. Sebagai akibat, dengan suara yang tegas ia mencoba membela Tuhan, dengan berkata, Ah, Tuhan pasti memperhatikan kita, Pak. Dia tidak pernah pilih kasih. Entah orang kaya maupun orang miskin, dia akan memberikan perhatian yang sama. Tidak mungkin dia hanya memperhatikan doa orang kaya, dan mengabaikan permohonan pertolongan dari orang yang tidak berada. Sementara yang bersangkutan berkata seperti demikian, saya melihat tangisnya menjadi reda, dan nalarnya mulai bekerja sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, sekarang saya berkata kepada yang bersangkutan, kalau memang Tuhan benar-benar maha kuasa, dan ia tidak mengabaikan permohonan pertolongan kita, lalu mengapa Anda menangis dengan rasa putus asa seperti tadi? Kembali dia merasa terhentak dengan perkataan saya ini. Ia merenung sejenak, kemudian dengan sedikit tertawa, ia berkata, iya ya, mengapa saya menangis dan berputus asa seperti tadi? Saya kembali menimpali, itulah, kalau memang Tuhan sangkup menolong kita, dan bersedia mendengar doa kita, lalu buat apa kita harus merasa putus asa tentang mas depan kita? Dengan senyum yang semakin lebar, yang bersangkutan berkata, benar Pak, seharusnya saya tidak perlu menangis dengan putus asa seperti tadi. Melihat bahwa akal sehat telah bekerja kembali dalam diri yang bersangkutan, maka saya berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita sekarang berdoa memohon kepada Tuhan yang tidak mengenal kemustahilan, dan yang kasihnya tidak terbatas itu, untuk menolong orang tua Anda? Ia pun mengangguk, mengiakan tawaran saya. Saya berdoa untuk yang bersangkutan. Selesai berdoa, ia menjabat tangan saya dan berterima kasih dengan tawa yang lebar. Kemudian, ia meninggalkan kantor saya sebagai orang yang berbeda, yaitu orang yang penuh dengan keyakinan, sukacita, dan pengharapan akan masa depan keluarga orang tuanya. Kesadaran bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, berdaulat atas segala sesuatu, dasyat, dan sanggup melakukan segala perkara, akan membangkitkan sukacita di dalam jiwa kita. Rasa putus asa akan terhapuskan, dan digantikan dengan hati yang penuh pengharapan. Hal itulah yang dikemukakan di dalam masmur pasal yang ke-97. Di dalam masmur ini kembali kita melihat Allah ditampilkan sebagai Raja yang maha dasyat, sejati, dan dapat diandalkan. Selain itu juga dijelaskan bahwa apabila orang mengenal kebenaran tentang Tuhan ini, maka hati yang bersangkutan akan diliputi dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Untuk melihat hal ini, kita akan membaca masmur pasal yang ke-97, ayat pertama sampai 12. Masmur pasal 97, ayat pertama sampai 12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di harapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar, gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan sekalang bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala ala sucut menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu, ya Tuhan. Sebab engkau lah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala ala. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara-saudari, sebagaimana layaknya suatu masmur tiokratis, yaitu masmur di dalam kelompok masmur pasal yang ke-93 sampai 100. Di dalam masmur ini, Tuhan ditampilkan sebagai raja alam semesta. Di samping itu dijelaskan pula dampak dari pengenalan terhadap keberadaan Tuhan tersebut, yaitu bahwa orang yang percaya kepadanya, akan hidup dengan penuh sukacita. Mengenai hal tersebut, di dalam ayat 1 ditulis seperti demikian, Tuhan adalah raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Lebih jauh di dalam ayat 2 sampai 9 dijelaskan tiga alasan mengapa keberadaan Tuhan sebagai sang raja akan mendatangkan sukacita. Alasan yang pertama yaitu, karena dia adalah Allah yang dasyat. Hal tersebut dikemukakan di dalam ayat 2 sampai 6. Di dalam ayat 3 sampai 5 ditulis seperti demikian. Api menjalar di hadapannya, dan mengenguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan kebetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Gambaran tentang kedahsyatan Allah yang dikemukakan di sini, mengingatkan kita kepada kedahsyatannya ketika ia turun di gunung Sinai, menjumpai umatnya pada waktu mereka baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Hal tersebut dicatat di dalam keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Kedahsyatan Allah yang di satu sisi, menimbulkan rasa gentar di hati umatnya. Namun di sisi yang lain menimbulkan rasa sukacita, karena Allah yang mahamulia itu bersedia hadir menyertai umatnya. Itu sebabnya seperti yang dikatakan di Lama S1, bumi bersorak-sorak dan banyak pulau bersukacita. Alasan yang kedua bahwa pengenalan tentang Tuhan sebagai Raja akan mendatangkan sukacita, yaitu karena dia adalah Allah yang sejati. Hanya dia yang patut disembah, sedangkan semua berhala dan ilah-ilah yang palsu yang disembah oleh bangsa-bangsa adalah hampa. Bahkan mereka semua akan mengakui bahwa hanya Tuhanlah Allah yang sejati. Mengenai keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang sejati dan yang patut disembah, di dalam ayat tujuh dicatat seperti demikian. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Pernyataan pemasmur ini menjelaskan, bahwa semua bangsa yang menyembah berhala akan menyadari bahwa ilah-ilah yang mereka sembah adalah palsu, tidak sanggup berbuat apa-apa, dan hanya Tuhan sajalah Allah yang sejati yang patut disembah. Itu sebabnya semua orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup bersuka cita. Alasan yang ketiga mengapa orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup bersuka cita, yaitu karena Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ia menjalankan penghukuman atau pemerintahan sebagai sang raja dengan adil dan benar. Ia adalah pribadi yang maha tinggi, yang melampaui semua penguasa yang ada di atas muka bumi. Mengenai hal ini, di dalam ayat 8 dan 9 ditulis sebagai berikut. Sion mendengarnya dan bersuka cita, Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu, ya Tuhan. Sebab engkau lah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala ala. Karena dia adalah pribadi yang menjalankan penghakimannya dengan benar dan adil, serta dia adalah pribadi yang maha tinggi melampaui segala penguasa yang ada, itu sebabnya orang yang bersandar kepadanya akan bersuka cita dan bersorak-sorak. Sebab kita tahu, bahwa Tuhan sungguh dapat diandalkan, dan orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakannya. Saudara-saudari, Masmur Pasal yang ke-97 ini menjelaskan kepada kita tiga alasan, mengapa apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja Alam Semesta, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Alasan yang pertama, yaitu karena Tuhan adalah ala yang dasyat. Alasan yang kedua, yaitu karena Tuhan adalah ala yang sejati. Alasan yang ketiga, yaitu karena Tuhan adalah ala yang dapat diandalkan. Ketiga alasan tersebut menyadarkan kita, bahwa keberadaan Tuhan sebagai Sang Raja Alam Semesta, sungguh-sungguh tidak perlu diragukan. Dan bila dia yang adalah ala yang dasyat, sejati, dan dapat diandalkan itu hadir di dalam kehidupan kita, memerintah, dan menjamin kehidupan kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir terhadap masa depan kita. Apapun kondisi yang sedang kita lewati, kita akan mampu menghadapinya, dengan hati yang limpah, dengan sukacita. Anda telah mendengarkan acara Streams of Living Water, aliran-aliran air hidup. Setiap hari sepanjang tahun, Dr. Bambang Wijaya mengajak Anda untuk memahami latar belakang dari setiap masmur, mengenal dan memuji Tuhan, yang merupakan pusat dari masmur tersebut, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini. Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini, dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA Nomor Kening 78400 79800. Dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai jumpa kembali esok, pada jam dan gelombang radio yang sama, atau setiap saat dengan mengikutinya secara online, melalui www.fajarpengharapan.net. Anda pun dapat mengikuti Ibadah Minggu Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan, dan mendengarkan kotbah-kotbah dari Dr. Bambang Wijaya, serta hamba-hamba Tuhan lainnya secara live streaming, melalui website onlinechurch.fajarpengharapan.net, ataupun melalui aplikasi GKPBFP Online Church, yang dapat Anda unduh di Play Store bagi pengguna Android, atau App Store bagi pengguna Apple. Tuhan memberkati.